Intro Gerakan nikmat Gerakan nikmatnya Sodako atau GNS yang berpusat di kota Wonosari melakukan kegiatan pendidikan sosial yang bekerjasama dengan madrasa hitidakiyah negeri 12 Gunung Gitul melakukan serangkaian kegiatan workshop membatik dengan tema program pemberdayaan masyarakat berbasis madrasa kegiatan workshop ini diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari guru dan karyawan min 12 Gunung Gitul sebanyak 11 orang, komite sekolah 2 orang, wali murid dan masyarakat kaluran curang-curuh yang berpotensi sebanyak 12 orang Pada hari ini di min 12 Gunung Gitul kita adakan workshop membatik, ini adalah suatu program pemberdayaan masyarakat berbasis sekolah Pada prinsipnya kita ingin menjalin hubungan yang keras dengan warga sekitar yang biasanya terdapat dalam komite madrasa yang isinya adalah wali murid Ini kita harapkan ke depan bisa bersinergi antara madrasa, keluarga, panur murid di sini dengan pihak sekolah Jumlah sesuai kita sekolahnya adalah 79 tahun, ini tadi yang kita libatkan mulai dari kelas 4, 5, dan 6 Untuk program pemberdayaan masyarakat berbasis madrasah, nipstolnya banyak Namun ini adalah edisi perdana, kita mengadakan program membatik Insya Allah kedepan nanti kita akan melibatkan dalam kegiatan parenting atau kegiatan yang lain Harapan kita madrasah ini bisa berjalan, bisa lebih gede, bisa lebih mati lagi Tentunya kita memerlukan peran serta dari masyarakat Dan inilah salah satu trik kami untuk merangkul masyarakat Memberdayakan masyarakat lewat program pemberdayaan masyarakat berbasis madrasah Irmawan Turistio mengabarkan dari Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungitul, untuk Gunungitul TV Terima kasih telah menonton!